Intro Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian secara langsung meresmikan gedung promoter yang ada di Polda Metro Jaya. Nama gedung tersebut terinspirasi dari visi misi Polri yakni profesional, modern dan terpercaya. Pembangunan gedung pencakar langit itu memakan waktu hingga 13 tahun lebih. Almarhum Irjen Pol Firman Gani yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya memperakarsai pembangunan gedung tersebut pada akhir tahun 2004. Bangunan 23 lantai ini dibangun dengan menghabiskan anggaran mencapai Rp498 miliar dan pembangunannya telah dinyatakan rampung pada tanggal 18 Januari 2018. Kita sambil yang kita baca lah ini promoter dalam rangka untuk apa mengingatkan kepada jajaran perlunya profesionalisme, modernisasi dan yang paling penting adalah meraih kepercayaan publik. Untuk aspek keselamatan gedungnya gimana Pak? Saya kira nanti Pak Kapolda Metro yang akan koordinasi dengan pengawas gedung, pengawasan gedung ya, dari DKI atau dari Kementerian PUPRA untuk melihat mengenai aspek keselamatan, termasuk masalah kebakaran. Selain Kapolda Irjenpol Idam Aji sebagai tuan rumah, acara ini juga dihadiri Waka Polri Komjenpol Syafrudin, Kalemdiklat Polri Komjenpol Uggung Cahyono, Asops Polri Irjenpol M Iryawan, Kadifumas Polri Irjenpol Setiowasisto, Waka Polda Metro Jaya Brikjenpol Purwadi, Kabitumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yono, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombespol Niko Afinta, Direktur Narkoba Kombespol Suwondo Nenggolan, serta sejumlah para pejabat utama Polda Metro Jaya lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!